Tampang pemuda yang merekam seorang wanita di toilet SPBU terekam kamera CCTV. Tingkahnya juga terlihat tenang dan santai setelah kejadian. Rekaman CCTV itu kemudian viral di media sosial. Di dalam aksinya, pria ini menggunakan ponsel merekam perempuan yang sedang berada di toilet SPBU Jalan Laksda Adi Sucipto, Kabupaten Sleman. Di media sosial, aks diunggah kronologi kejadian tersebut. Sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia Barat korban bersama temanya mengisi angin di pom bensin. Kemudian, korban menuju ke toilet untuk buang air kecil. Saat berada di toilet tersebut, tiba-tiba korban melihat ada ponsel dari bawah pintu. Melihat itu, korban sempat bereaksi dengan menendang pintu sebanyak dua kali. Setelah itu, dari pengecekan kamera CCTV SPBU tidak terlihat plat nomor kendaraan diduga pelaku. Namun, terlihat wajah dan pakaian yang dikenakan. Lokasi kejadian ditulis di SPBU Jalan Laksda Adi Sucipto. Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Rizki Adrian mengatakan, korban sudah membuat laporan polisi terkait peristiwa tersebut. Rizki menyampaikan, korban merupakan seorang perempuan warga Kabupaten Bantul. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Polisi juga masih akan kembali meminta keterangan dari korban. Menurut Rizki, saat ini korban sedang dalam perjalanan ke Polresta Sleman. Selain itu meminta keterangan korban, polisi juga akan memeriksa rekaman CCTV yang ada di SPBU. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.